Selamat datang di Bonjofi TV Sport, channel yang akan membahas berita seputar versi Bandung dan berita bola lainnya. Untuk membantu channel ini supaya semakin berkembang, kami minta dukungan untuk like video ini, share dan juga subscribe. Jika sudah, mari kita ke pembahasan berita pertama hari ini. Pelaksanaan Liga 1 2023-2024 tengah menjadi sorotan prihal tingkah laku supporter terbaru terjadi pada petang ketiga Liga 1 2023-2024. Yang mempertemukan Persi Kediri vs RMFC di Stadion Mbrawijaya Kediri, Jawa Timur, Sabtu 15 Juli 2023. Gericuhan bermula di akhir babak pertama yang terlihat melalui tayangan televisi, yang ternyata terdapat penyusup dari oknum supporter RMFC hadir di tribun penonton. Melalui video yang tersebar di media sosial, nampak seorang supporter dipukul hingga terkapar. Total, terdapat 25 oknum yang diamankan kepolisian dan langsung dipulangkan oleh pihak keamanan. Sejatinya pada pelaksanaan Liga 1 2023-2024 tidak mengizinkan supporter lawan untuk away. Sebelumnya, keributan antar supporter terjadi pada dua pertandingan lainnya, yakni PSM Akasar vs Dewa United dan Persi Solo vs Persebaya Surabaya. Untuk PSM Akasar kontra Dewa United merupakan lagapan kedua Liga 1 di Stadion B.J. Habibie Parepare pada minggu 8 Juli 2023. Komite Disiplin PSSI pun sudah menjatuhkan hukuman kepada PSM, timbas adu gesek PSM fans dan CSM berdasarkan hasil sidang Kamis 13 Juli 2023. Pertama, rupa sanksi penutupan Tribun Selatan sebanyak satu pertandingan dan denda 25 juta rupiah. Kedua, panitia pelaksana PSM didenda 20 juta rupiah. Dan ketiga, PSM fans dan CSM masing-masing dihukum larangan menggunakan atribut sebanyak lima pertandingan home. Sementara kericuhan supporter dalam laga Persi Solo vs Persebaya Surabaya terjadi pada pekan pertama Liga 1 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah Sabtu 1 Juli 2023, gesekan yang melibatkan dua basis supporter Persi Solo, garis keras dan B6 pada menit ke-38 pertandingan, garis keras dan B6 saling ejek, dan melempar botol plastik berisi air di Tribun Timur serta Utara, pihak keamanan langsung bertindak menyikapi insiden. Selepas pertandingan, di luar Stadion Manahan ada kegiatan konvoy hingga memicu bentrokan. Selain itu, terjadi juga aksi perampasan sepeda motor. Terdapat 15 orang yang diamankan atas insiden tersebut. Menikapi kerusuhan antar supporter yang masih terjadi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir merasa geram. Erick Thohir memprediksi apabila semua pihak tidak belajar, bukan tidak mungkin akan ada hukuman dari FIFA, mengingat sepak bola Indonesia masih dipantau FIFA. Nah, kalau ini terus-terusan tidak ada introveksi diri kita, dari supporter, dari klub, dari tentu tim yang menjadi panitia tamu, percaya sama saya dihukum. Apa kita mau dihukum lagi? Tadi malam ada lagi kerusuhan ya, Persik Aremania tiba-tiba ada supporter tamu datang, yang jelas-jelas kesepakatan FIFA dengan pemerintah Indonesia, kesepakatan Liga dan kepolisian tidak ada supporter tamu, yang akhirnya perkelahian antar supporter tuan rumah aja berkelahi kemarin. Nah, ini yang kita lihat, ayo supporter harus menjadi bagian transformasi ini, dan jangan lupa peristiwa kanjuruhan belum selesai, dan FIFA ini masih memantau kita 2 tahun, makanya ada aturan tidak ada supporter tamu selama 2 tahun. Kata Erick Thohir. Kapten Persibandung Victor Iqbonevo buka suara soal mundurnya Luis Mia dari kursi pelatih. Sebelumnya, Luis Mia memutuskan mundur tidak melanjutkan kerjasama dengan Persib karena alasan pribadi. Hal tersebut disampaikan Luis Mia dalam konferensi Pets di Gerha Persib pada Sabtu 15 Juli 2023. Terkait keputusan Luis Mia, Victor Iqbonevo menghormati keputusan pelatih asal Spanyol itu yang mengundurkan diri dengan alasan personal. Ia berharap keputusan tersebut sebagai langkah untuk kebaikan tim. Iqbonevo mengakui pengunduran diri Luis Mia terasa mendadak, apalagi 2 asisten pelatih Manuel Perez Cascaiana dan Carlos Grandreiro Riguez pun turut mengundurkan diri. Keputusan Luis Mia terkait pengunduran dirinya, termasuk para asisten pelatih, memang sangat cepat. Namun, kami harus tetap menghormati keputusan tersebut sebab ini murni sebuah keputusan pribadi yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anaknya. Ini adalah yang terbaik untuk tim. Kata Iqbonevo. Iqbonevo menegaskan, ya dan rekan-rekannya akan tetap fokus menatap laga selanjutnya, Persib akan bersiap menatap laga tandang kontra PSM Makassar akhir pekan nanti. Kami akan tetap fokus berlatih secara maksimal untuk mempersiapkan pertandingan selanjutnya. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Luis Mia dan para asistennya yang sudah ikut berjuang bersama Persib. Selanjutnya, Persib akan ditangani oleh pelatih interim atau pelatih sementara di bawah arahan Yaya Sunaria. Sosok yang dikenal selama ini menjadi pelatih fisik Persib, Yaya Sunaria akan didampingi Bayu Eka Sarit dan juga Luis Sinovasos. Persib akan menjalani pertandingan berat tandang melawan tim juara bertahan PSM Makassar dalam laga pekan ke-4 Liga 1 2023-2024. Jadwal PSM Makassar versus Persib akan digelar pada Sabtu 22 Juli 2023 di Stadion B.J. Habibie Parepare, Sulawesi Selatan. Persib Bandung diharap memilih pelatih lokal untuk menggantikan posisi Luis Mia. Harapan tersebut dilontarkan langsung oleh salah satu legenda Persib yakni Roby Darwish. Dalam hal ini, pendapat dari pria yang membela Persib pada periode 1983-1988 ini bukannya tanpa alasan. Menurutnya, pelatih lokal bisa menjadi pilihan karena lebih mengenal budaya sepak bola tanah air sehingga akan mempermudah untuk mencari pemain yang tepat. Meski begitu, Roby Darwish memilih mengembalikan semua keputusan kepada pihak manajemen Persib. Nama Paul Munster sempat dikaitkan dengan Persib Bandung beberapa waktu lalu. Kini kepergian Luis Mia membuat namanya mencuat kembali. Apakah Paul Munster bakal menjadi pelatih Squad Mong Bandung? Paul Munster diketahui sempat melatih Bayangkar FC. Namun, selepas dari The Guardian, ia sempat lama menganggur dan dikaitkan dengan Squad Mong Bandung. Namun, rumor itu gagal terrealisasi sebab Paul Munster mengumumkan dirinya telah menjabat sebagai Direktur Teknik Brunei Darussalam. Pengumuman itu disampaikannya pada Agustus 2022 lalu. Kini setelah hampir setahun dari kabar itu, ia kembali diisukan sebagai calon pengganti Luis Mia yang memutuskan hengkang dari Persib. Luis Mia memutuskan mundur dari kursi kepelatihan Persib dengan alasan keluarga. Ia harus kembali ke Spanyol untuk urusan pribadi. Adapun Luis Mia hengkang dari Squad Mong Bandung setelah klub kebanggaan Bobotoh itu gagal, meraih kemenangan dalam tiga laga yang telah dimainkannya di Liga 1 2023-2024.